Hai assalamualaikum Hai Hai kali ini mama una kira bikin Rolade daun singkong yang praktis tanpa dikukus-kukus dulu Rolade daun singkong ini bisa untuk cemilan anak bisa juga untuk loke makan anak karena ada sayur dan proteinnya pertama kita siapkan dulu daun singkongnya ini ini daun singkong Mama beli online dan ternyata daunnya udah tua ya karena potekannya susah dan batangnya juga udah merah-merah tapi enggak papa kita petiki saja daunnya kemudian kita rebus air dulu dan karena daun singkongnya sudah tua kita tambah 1 sendok teh baking soda pada rebusan airnya supaya daunnya empuk dan warnanya tetap hijau tambahkan garam juga dan kita rebus daun singkongnya sampai melunak kurang lebih 10 menit dengan api sedang Nah kalau sudah matang kita tiriskan daun singkongnya dan biarkan mengingin lalu peras daun singkongnya sampai airnya keluar semua kemudian kita iris-iris daun singkongnya tipis-tipis seperti ini bisa juga sih dirajang kasar tapi karena ini buat anak-anak jadi mamah irisnya tipis-tipis seperti ini dan ini setelah ditimbang beratnya kurang lebih ada 150 gram berikutnya kita buat bumbu rola de daun singkong ada bawang merah bawang putih garam kaldu bubuk merica ketumbar bubuk dan satu butir telur nah ini kita haluskan jadi satu kalau mama menghaluskannya pakai mesin blender tapi kalau misalnya mau diulek juga bisa-bisa aja dan telurnya dicampur di akhir kalau sudah halus kita sisihkan dulu bumbunya berikutnya kita siapkan tahu putih mama pakai tahu sumedang mentah kural b ini beratnya ada 300 gram kemudian tuangkan bumbu halus dan kita aduk jadi satu bisa menggunakan tangan seperti ini dan terakhir masukkan daun singkong yang tadi sudah diiris-iris kita aduk rata lagi dan kalau sudah tercampur rata kita bentuk bulat-bulat seperti ini jadinya kurang lebih ada 16 bulatan dan ini bisa kita simpan dulu di lemari es supaya set dan nggak mudah ambiar waktu digoreng untuk lapisnya mama pakai tepung bumbu crispy yang praktis seperti ini ini kita pakai 4 sendok makan kemudian dicampur dengan tepung terigu 2 sendok makan aja diaduk rata kemudian diancarkan dengan sedikit air seperti ini kalau sudah jadi adonan pelapisnya tinggal kita lapis bahan ralade daun singkong tadi ke tepung basah kemudian goreng hingga matang sudah jadi rata daun singkong tadi selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati